Kebingungan ya yang terjadi pada konsep Tuhan manusia. Bedakan dulu manusia dan Tuhan. Manusia ini manusia. Manusia ini manusia gitu lho Bu. Jadi yang namanya manusia ya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang kemudian disebut manusia. Karena dia disebut manusia, tentulah dia manusia. Maka manusia ini sudah pasti manusia. Pasti bukan setan, bukan cumi, bukan ikan pari, bukan ayam. Manusia. Namanya manusia, manusia mau lari kemana? Namanya manusia. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah pencipta langit dan bumi ini manusia? Ya bukanlah, itu Allah yang pencipta. Nah bukan. Nah berarti kalau saudara mengatakan Allah Maha Pencipta ini menjadi manusia, berarti Allah yang Maha Pencipta menjadi bukan pencipta. Kan manusia adalah manusia. Manusia itu adalah manusia. Nah manusia ini adalah manusia. Nah yang disebut manusia, sudah pasti manusia. Manusia ini ya, manusia itu tidak bisa kemudian menjadi ayam. Manusia tidak bisa menjadi kodok. Manusia tidak bisa menjadi kutu dan seterusnya. Nah bagaimana kemudian Tuhan yang bukan manusia, menjadi manusia. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, itu bukan Tuhan lagi. Tapi dia adalah ciptaan. Karena ada perubahan, ada perubahan yang terjadi. Makanya dikatakan, firman menjadi. Artinya yang tadinya kata-kata menjadi daging. Nah proses kata-kata menjadi daging itu adalah proses penciptaan. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Ya tidak bisa. Segala sesuatu yang diciptakan itu ya bukan Tuhan. Nah Yesus ini manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Ya karena dia manusia. Loh, kenapa dia manusia? Ya karena dia bukan Tuhan. Justru karena dia bukan Tuhan, maka dia manusia. Karena dia manusia, maka dia bukan Tuhan. Itu sudah mutlak itu. Yesus manusia kegak? Manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Kok bisa? Ya karena dia manusia. Itu loh bu. Sudah anakan. Yesus manusia atau bukan? Beresmi. Manusia. Manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia manusia. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Karena dia manusia, maka dia bukan Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Ya karena dia manusia. Kok bisa? Gimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia manusia? Manusia kan? Yesus itu manusia. Karena itulah dia bukan Tuhan. Manusia enggak Yesus itu, beresmi? Manusia. Allah yang menjadi manusia. Eh, enggak bisa. Allah yang menjadi manusia. Oh, tidak bisa. Bu, beresmi enggak bisa. Bagaimana ceritanya? Tuhan pencipta menjadi bukan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Bisa enggak Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Bukan manusia biasa lho, Bang. Walaupun bukan manusia biasa. Iya. Tapi bukan Tuhan. Dia tetap manusia. Meskipun dia itu manusia yang kemudian bisa giginya bercahaya, matanya bercahaya, atau kukunya panjang-panjang, warna kuning, karena pakai kuteks. Tapi kan dia bukan Tuhan. Tetap aja manusia. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Begitu lho, Bu Darni. Eh, Bu Darni, Bu Rasmi. Yesus manusia enggak? Yesus itu Birman yang menjadi daging, Birman yang menjadi manusia. Iya, sama aja. Kita ini, kita semua ini apa menjadi manusia? Apa yang menjadi manusia kita ini? Baca Matius 4, nomor 4. Manusia yang tercipta bukan hanya dari roti, tetapi dari Birman. Yang menjadi daging. Baca Matius 4, nomor 4. Apa Ibu pikir kita ini manusia ini tercipta dari kepompong jadi manusia? Tidak. Atau kita ini dari tepung terigu jadi manusia? Tidak. Kita ini dari Birman. Baca Matius 4, nomor 4. Jadi Yesus dari Birman menjadi manusia. Yesus pada mulanya adalah Birman. Birman itu bersama-sama dengan Tuhan. Birman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah Birman. Birman itu bersama-sama dengan Tuhan. Birman itu menjadi Burasmi. Segala sesuatu yang ada di atas muka Bu ini berasal dari Birman. Berarti segala sesuatu pada mulanya adalah 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 Tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu konsep penciptaan manusia beda dengan penciptaan Yesus. Berbeda-beda. Beda memang. Tapi semuanya berasal dari Gini. Gini. Abang keturunan siapa? Keturunan Yesus atau keturunan Adam? Saya keturunan bangsawan Bu. Itu sudah pasti. Saya darah biru. Ini ngerat saya itu. Mamah Bapak saya bangsawan. Darah biru semua. Darahnya biru tidak boleh aku tengok. Boleh. Boleh. Boleh aku tengok darahnya. Boleh aku potong sedikit. Biar keluar darahnya biru tidak? Ini sudah mulai mau jadi kuntilanak lagi. Rasmi. Tidak usah dibahas itulah. Yesus itu keturunan manusia atau bukan? Yesus ini keturunan manusia atau bukan? Campur-campur lah bang. Campur keturunan manusia dan keturunan ayam. Ada-ada aja ibu ini. Campur keturunan Allah dengan keturunan Maria. Keturunan. Mana ada punya Tuhan punya keturunan. Ada-ada aja ibu ini. Janganlah kayak gitu. Mana ada Tuhan punya keturunan. Firman yang telah menjadi manusia. Kita semuanya ini adalah firman yang mencoba. Empat nomor empat. Apa kata Yesus? Manusia bukan tercipta dari roti saja. Hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius berapa bang? Matius empat. Bentar. Matius empat. Loh kok matius empat sih? Siapa yang bilang matius empat? Matius empat. Jadi manusia. Manusia bukan hidup dari roti saja. Ya itu matius empat bu. Ya. Kan disitu dikatakan. Matius empat ayah berapa? Loh kok matius empat? Yang mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja. Itu matius empat bu. Yaudah ayah berapa? Apanya? Dikatakan itu. Oh ini. Manusia hidup bukan dari roti. Tetapi. Tetapi. Hidup bukan. Tetapi. Yesus menjawab. Hmm. Bukan. Tidak ada di cip. Jaringanmu rasmi. Apa bu? Apalagi yang kurang. Kurang apalagi penjelasan saya. Manusia bukan. Disini maksudku. Disini tidak ada dikatakan manusia diciptakan dari roti. Bukan. Tetapi manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari menurut Allah. Itu. Bu. Bahasa Yunaninya Zaw. Ibu. Bahasa Yunaninya Zaw. Manusia kalau. Misalnya bu Darni. Ibu rasmi tidak diciptakan. Ibu rasmi hidup gak? Ini kan ceritanya tentang iblis mencobai Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Karena disitu kan Yesus lapar karena puasa. Iya. Tahu. Tahu. Terus. Apa hubungannya dengan makan roti dengan firman? Gak ada kan? Ini Yesus menerangkan bahwa manusia itu hidup. Di situ gak ada. Di situ diciptakan manusia itu dari roti. Tetapi dikatakan di situ manusia itu bukan hidup dari roti saja. Ibu di dalam kitabnya orang Yahudi Masmur 33 nomor 9 itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kita ini hidup karena firman Tuhan. Ibu rasmi bisa hidup gak tanpa dicipta? Ya gak bisa lah. Ya gak bisa makanya. Berarti kata Zau itu identi kepada cakupan pengertian tentang pemberian hidup. Jadi kata Yesus manusia itu hidup. Artinya manusia itu ada. Dari tidak ada menjadi ada. Bukan hanya dari roti. Tetapi dari firman. Tidak ada kemudian orang bisa hidup tanpa firman. Tidak ada. Apa ada manusia tercipta dengan tanpa firman? Bisa gak manusia itu ada dengan sendirian tanpa firman? Ada gak? Ada gak manusia hamil tanpa seizin Tuhan? Ada gak? Ada gak benar ibu rasmi? Tak ada bu. Jadi posisi Yesus dengan kita itu sama. Semua penciptaan makhluk di atas muka bunyi ini. Itu berasal dari firman Tuhan. Makanya dikatakan dalam masmur tiga, tiga nomor sembilan. Sebab Tuhan berfirman. Maka semuanya jadi. Dia memberi perintah. Maka semuanya ada. Jadi kita ini pada mulanya adalah firman. Tidak ada. Ibu dari ibu yang melahirkan burasmi itu. Itu diperintahkan kemudian. Tuhan yang mengendaki kemudian. Terjadinya adanya kehamilan. Maka hamil lah ibu. Maka lahirlah burasmi. Kan begitu. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini. Itu berasal semua dari firman. Tak ada yang lepas dari firman. Tidak ada. Semuanya karena Tuhan. Gitu maksudnya. Kenapa Yesus itu dikatakan berasal dari firman? Karena Yesus tanpa ayah. Tuhan yang berfirman. Maria hamil. Hamil bu. Tak pakai lama. Karena siapa yang mau? Tuhan. Kalau Bang Suma yang berkata. Burasmi hamil. Belum tentu burasmi hamil. Burasmi. Melahirkan. Belum tentu burasmi melahirkan. Tapi kalau Tuhan yang berfirman. Burasmi. Jadi kodok. Jadi kodok burasmi. Kalau Tuhan yang berfirman. Burasmi hamil. Bentar dulu Bang Juma. Bentar dulu Bang Juma. Suara kodok kayak mana sih? Kodok. Gitu burasmi. Jadi apa yang keliru yang ingin kami luruskan disini? Mengajak burasmi untuk meninggalkan penyembahan terhadap ciptaan Tuhan. Gitu lho bu. Yesus itu ciptaan. Dari firman. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8.42. Burasmi. Bang, 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 tunggu dulu, tunggu dulu Bang. Sebelum kau ubah aku menjadi kodok. Tunggu dulu. Ini tadi kan Bang dikatakan. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang dimaksud disitu itu adalah ide, gagasan, kemampuan berkata. Kemampuan memberikan instruksi. Kemampuan memberikan perintah. Contoh nih, burasmi. Pada diri burasmi itu ada kesanggupan, ada berupa sifat, ada hal yang melekat pada diri burasmi yaitu kemampuan berkata. Bagaimana cara burasmi kemudian, misalnya burasmi menginginkan suami ibu lansing. Apa yang ibu lakukan? Tidak mungkin ibu mengatakan, Tidak mungkin. Itu bisa ibu lakukan kalau suami ibu mengerti tentang cara berdialog seperti itu. Kenapa ibu melakukan itu? Karena ibu punya kemampuan itu. Tapi karena ibu bisa berbicara, Dan kemudian suami bisa mengerti, Bapak ibu akan mengatakan, Suamiku bombom perutnya dikecilin dikit dong. Ih, mana ada suamiku bombom? Ih, fitnah. Nggak, maksud ini contoh, GRK. Kenapa enggak bang Jumajah? Oh iya, 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 Udah kalau gitu. Suamiku baukir, Kenapa perutnya itu dikecilin dikit? Jangan baukir. Bang Jumajah lah, Biar enak-enak kedengarannya. Wih, Janganlah ibu. Ibu jadi ikan udah mimpir. Kan cuman contoh doang. Begitu aja pun repot. Udah, udah. Jadi gitu. Langsih lah sedikit. Nah, ibu punya kemampuan, Jadi kemudian suami ibu itu olahraga. Mengurangi makan. Yang tadinya makan dedak satu karung sehari, Sekarang makannya cuman satu piring sehari. Kenapa? Pada mulanya adalah... Janganlah bang, nanti kurus abang. Janganlah kurus abang nanti. Tiga kali sehari aja makan ya sayang. Aduh. Ampus dah. Dia janda. Dia janda, janda dia. Nyesel lah ibu ini. Berasmi cuman bercanda. Oke, gitu ya ibu rasmi. Jadi ketika kemudian ibu itu memerintahkan, Habis itu suaminya kurus, Maka kekurusan suami ibu itu pada mulanya adalah Perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Bu Darni. Maksudnya sifat, kemampuan, ide, gagasan itu berasal dari ibu. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bu Rasmi. Dan firman itu adalah Bu Rasmi. Maksudnya, Kehendak untuk menyampaikan kuruslah suamiku, Itu adalah kehendak yang melekat pada diri Bu Rasmi. Dengan cara apa ibu menyampaikan? Dengan cara menginstruksikan. Rema berkata. Begitu Bu Rasmi. Jadi, Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Maksudnya, Sifat instruksi itu berasal bersama dengan Tuhan. Bukan dari yang lain. Maria hamil, Tuhan yang perintahkan. Bukan niplis. Maka pada mulanya adalah firman, Itu tidak salah. Firman itu menjadi daging. Tidak keliru. Itu tidak betul. Hanya saja, Pola, Apologet kita, Yang kemudian merubahnya Untuk menjadi sesuatu yang Sifatnya abstrak Atau sifatnya konkrit. Sebuah perintah. Instrumen. Perintah. Wahai Maria. Hai Paman. Aku menghendaki engkau hamil. 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 Melahirkan anak. Melahirkan anak. Maka kemudian penulis mencatat. Ini siapa namanya? Ini Yesus. Anak siapa? Maria. Mana bapaknya? Tak ada. Kok bisa? Dicatatlah. Pada mulanya adalah firman. Elohim. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Firman ini telah menjadi Yesus. Artinya apa itu? Bukan Elohim yang menjadi Yesus. Tapi kehendak Tuhan. kepada Maria agar hamil dan melahirkan anak. Itulah yang menjadi daging. Jangan disembah. Karena itu hanya ciptaan. Makanya tadi saya mengatakan. Kenapa Yesus ini bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Loh. Kok dia bukan Tuhan? Ya. Karena dia manusia. Loh. Kok dia manusia? Ya dia manusia. Sebab dia bukan Tuhan. Tuhan tak mungkin manusia. Kenapa? Tuhan itu maha kuasa. Karena Tuhan maha kuasa. Maka mustahil dia memasuki dimensi tidak maha kuasa. Yesus maha kuasa tidak menahan kentut selama seminggu? Kalau dia tahan kentutnya. Kena cacar dia. Cacar api. Kenanaan itu bang. Kenanaan itu. Bukan. 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 Yesus itu manusia atau bukan ibu? Ibu mengatakan manusia. Sebagai manusia. Wajar tidak? Logika tidak? Logis tidak? Yesus kentut. Ya dia makan buah arak. Gimana tidak kentut? Kentut. Betul. Sewaktu di dunia kan bang. Bang 35 tahun di dunia setelah itu. Setelah. Gini udah. Udah. Udah cerita manusia. Udah selesai. Setelah. Ceritakan dulu dong bang. Setelah dia mati bangkit dan naik ke surga. Itu dulu diceritain. Oke. Sebelum kita sampai di dunia hayal kayak begitu. Kita selesaikan dulu nih. Bisa tidak pencipta langit dan bumi ini. Berubah menjadi ciptaan. Itu dulu bu. Pakai logika dulu. Kalau pencipta alam semesta sekedar hanya menciptakan. Plak. 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 Boleh jadi. Kalau kita menggulangkan pemikiran pici kita. Tapi pencipta langit dan bumi itu dia sekedar hanya menciptakan. Tetapi mengawasi. Menjaga. Makanya dia disebut maha kuasa. Kemaha kuasaan Tuhan setelah dia mencipta. Dia merawat. Dia menjaga. Apa yang telah diciptakannya. Kalau Tuhan tidak maha memelihara. Tuhan tidak maha menjaga. Maka alam semesta ini. Ya. Hancur. Kenapa? Karena alam semesta memiliki dimensi. Yang massanya itu sangat luar biasa. Bumi ini beratnya seperti apa? Bisa kita bayangkan. Bumi ini loh. Baru satu komponen. Tempat tinggal. Habitat makhluk hidup. Berupa bumi. Sedangkan planet ini banyak. Ada miliaran planet. Betapa banyak kemudian yang harus dijaga. Oleh sang pencipta. Diurus oleh pencipta ini. Makanya dia harus maha kuasa. Tidak bisa. Tidak. Masa seenggok bayi bisa mengurus alam semesta ini. Itu mustahil. Tapi itu bisa jadi. Dipercaya kalau hanya modal iman. Tuntaskan itu dulu. Apakah pencipta langit dan bumi yang maha memelihara. Yang maha kuasa. Bisa kemudian berubah menjadi bayi? Kalau penganut ajaran paganism. Semisal Roma. Semisal Hinduism. Politeism. Helenisme. Anemisme. Mungkin bisa saja. Mereka yaudahlah imani saja. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan imani saja. Tanpa tendensi adanya keinginan. Ikut sertaan akal. Dan itu kita anggap benar. Berarti Tuhan ini tidak maha tahu. Tidak maha tahu dia. Kenapa? Karena dia menciptakan akal pada diri manusia. Ternyata akal itu tidak ada gunanya. Percuma akal itu dibuat. Kenapa? Tanpa akal manusia bisa bertuhan kepada Tuhan yang benar. Contohnya mereka bertuhan kepada manusia. Dan ternyata manusia itu Tuhan. Logika sehat mana yang bisa menerima itu Ibu? Yesus kalau tidak nengok ke belakang tak tahu apa yang ada di belakangnya. Ini bisa jadi Tuhan. Jaga alam semesta. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak lulus dia jadi Tuhan. Bagi akal sehat. Kita tidak perlu pakai akal Bang Suma. Loh. Kenapa bisa? Allah menciptakan akal untuk mendeteksi kebenaran. Namanya akal itu rasio. Rasio artinya keseimbangan. Keseimbangan artinya kesempurnaan. Kesempurnaan artinya tidak timpang. Tidak timpang artinya tidak cacat. Tidak cacat artinya apa? Menyikapi, melingkupi, memutuskan, dan menimbang. Setelah itu hasil manifestansinya adalah Keseimbangan. Rasio. Makanya kita disebut makhluk logika. Kalau kita disebut makhluk logika. Artinya, narasi kita, logika kita, pandangan kita. Itu harus merupakan standarisasi mutlak kecocokan. Rasio. Keseimbangan. Contoh ini. Apakah Yesus itu bisa mengetahui kemudian Apa yang terjadi di kemudian hari? Tidak bisa. Kenapa? Dia dilingkari oleh keadaan di mana dia manusia. Oh gitu. Ya. Apakah Yesus itu bisa tidak makan seumur hidup? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia kemudian disekelilingi oleh sifat biologis. Oh gitu. Ya. Bisa tidak Yesus itu tidak tidur selama sebulan? Oh tidak bisa. Kenapa? Karena dia berada pada dimensi fana biologis. Oh gitu. Kalau demikian, Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa seperti Yesus. Kenapa? Yang dijaga oleh Tuhan itu alam semesta. Bagaimana mau jaga alam semesta yang dia pipis di celana? Tidak bisa. Tapi, bagi orang-orang yang melanjutkan ajaran paganism Roma Yunani, bisa saja. Kenapa? Karena mereka mengebiri akalnya. Sederhana saja loh, Bu. Gini loh. Satu menit. Kalau saudara-saudara yang saya kasihi ini Kristen menggunakan akal dalam beragama, bukan ego, bukan ego doktrin dan ego kemudian dogma. Maka, begitu menatap Bible, Bible ini kan panduan. Bukan panduan mengendarai mobil, mengendarai pesawat. Tapi panduan mengendarai kehidupan. Salah kita dalam menapaki kehidupan ini, neraka. Maka buku ini harus betul-betul absolut. Nah, kita tataplah buku Bible itu. Mulai halaman pertama. Siapa punya catatan ini? Ini catatan siapa? Firman Tuhan. Oh, yakin? Ini kan orang Indonesia yang bikin. Iya. Tapi kan ada original text-nya. Mana? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Original text-nya mana? Saya harus tahu dulu. Itu akal harus begitu. Akal. Bagaimana kemudian seorang polisi bisa menuntaskan, bisa memutuskan satu perkara. Bisa mencari pelaku kemaksiatan, pelaku teroris, pelaku kejahatan. Gimana biasa polisi itu? Kan mereka kritis. Mereka kritis. Mencari menang kebenaran terhadap objek. Itu mutlak harus terhadap. Berjadi. Kenapa? Karena polisi tidak akan pernah berhasil ketika hanya modal imani saja. Tidak pernah akan bisa menuntaskan satu perkara. Imani saja tidak akan mungkin bisa. Maka dibuatlah undang-undang. Di dalam menyelesaikan satu perkara. Di mana undang-undang ini butuh kemudian kecerdasan, kepintaran, data akurat yang harus berkesesuaian dengan manusia, objek, penderita yang ada di situ. Tidak bisa tidak. Nah, ini kitab anda tatap saja. Ini kan buatan Indonesia ya. Diterjemahkan tahun sekian. Pengen dong saya tahu. Ini dari mana? Terjemahannya ini sudah benar dengan original teks atau tidak? Jangan sampai tidak sama. Karena yang nabi adalah yang datang pertama kali. Yang bertemu dengan Yesus adalah yang datang pertama kali. Apa yang bisa menjamin bahwa terjemahannya ini sudah benar sesuai dengan yang diterima oleh para murid dari Yesus? Ada jaminan? Tidak ada. Jadi apa? Imani saja. Kalau salah, siapa yang bertanggung jawab? Apa lembaga kitab Indonesia bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Iya kalau Tuhan mengatakan, ya sudah yang salah lembaga kitab Indonesia, kalian kan tidak tahu. Ya sudah yang kalian kuselamatkan. Yang inilah yang salah. Karena kalian itu dibuatkan kitab yang tidak benar. Tapi kan polanya tidak begitu. Bukan begitu polanya. Al-Quran, Bible mengajarkan, Yesus mengajarkan, Nabi Isa mengajarkan, Nabi Musa mengajarkan. Semua para nabi menitipkan pesan. Akal. Afalata tafakkarun. Afalata kilun. Semua yang kita putuskan dalam perkara kehidupan kita, pasti cerminannya adalah akal. Bayangkan saja tuh. Orang meniduri istrinya, kudu wajib pakai akal. Kalau tidak, salah lubang, Bu Resmi. Itu yang harus ibu tahu. Harus pakai akal. Apapun dimensi yang dimiliki, yang dihadapi oleh manusia. Tolak ukurnya adalah akal. Tidak bisa tidak. Ibu mau ke pasar. Karena mematikan akal. Ibu pergi kemudian, pakai songkok, pakai kopia. Lalu pakai sarung. Lalu tidak pakai baju. Jalan saja selenong boy. Kok bisa kayak gitu? Aku tidak mau pakai akal. Bodoh amat. Orang mau mengatakan apa. Terserah gue. Yang penting saya yakin sampai ke pasar. Beli terong. Pulang ke Ruaman dah. BGP dengan akal. Matikan saja sekalian akal itu. Tapi apakah seperti itu? Hanya sekedar memilih terong saja. Kita harus gunakan akal. Apalagi memilih jalan agama. Memilih jalan keselamatan. Loh kok matikan akal. Kita untuk menentukan siapa istri kita. Siapa suami kita. Itu butuh akal. Padahal itu sifatnya sementara. Ini Ibu mengenai akhirat. Bukan main-main akhirat itu. Bukan seperti yang kita mau. Saya bernyanyi saja. Yesus yang maha kasih. Hadirlah di sini. Berikan berkatmu. Pada kami. Ku percaya padamu. Hidup setelah ini. Adalah surga untukku. Itu hanya modal percaya. Orang juga semua bisa. Saya menciptakan lagu dalam sehari. Bisa seratus lagu. Tapi apakah itu bisa membantu saya untuk selamat? Hanya harapan-harapan kayak begitu. Hanya harapan-harapan saya. Ilusi. Ya. Bisa menyelamatkan saya. Kayak gitu-gitu. Tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan saya itu akal. Makanya Tuhan memberikan kita sebagai pemimpin di atas muka bumi. Tuhan mengatakan apa? Ini alamu malam ta'alamun. Wahai malaikat. Sadab. Diam. Wahai jin. Wahai iblis. Kamu semua diam. Mahlukku ini lebih daripada kalian. Kenapa? Saya memberikan satu perangkat yang tidak aku berikan kepada kalian. Apa itu? Akal. Malaikat pun pada berbisik. Apa sih istimewanya itu? Apa tadi dibilangnya? Akal. Tuhan apa istimewanya akal itu? Oke. Kalian diam di sini ya. Diam. Duduk yang cantik. Nanti aku datangkan berbagai macam bentuk benda. Dan aku akan suruh akal ini untuk memberikan cahaya kepada kalian. Wahai akal. Adam. Sebutkan nama-nama benda ini. Iblis. Sebutkan nama-nama benda ini. Lah tak paham. Saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Ini apa? Yang dua tanduknya ini apa? Yang moncongnya kayak ini apa itu? Yang pakai cula di depan itu apa namanya? Tidak ngerti saya. Kamu malaikat. Sebutkan apa ini? Wah. Saya tidak paham. Saya tidak ngerti. Adam. Akal. Naam ya rob. Kul. Katakan kepada mereka. Ah. Ini namanya bombom. Ini namanya sapi. Ini namanya monyet. Ini namanya gajah. Ini namanya tikus. Ini namanya belau. Ini padale. Ini hantu belau. Dan seterusnya. Ah. Terkesimalah malaikat. Oh. Itu yang dia punya. Sampai dia harus jadi pemimpin. Oh iya. Kata Tuhan. Oh iya. Tuh. Ini. Alamumala. Saya menciptakan dia sempurna. Dibandingkan kalian. Oh gitu. Ya udahlah. Kalau gitu. Nah. Begitu kita diturunkan kemudian dari Gan Eden menuju bumi. Akal ini yang harus menjadi dimensi. Maka Tuhan di dalam Bebel mengatakan apa? Ayo kita menghalangi dia. Dia sudah tahu baik dan buruk. Jangan sampai dia makan buah ilmu pengetahuan. Saib ilmu kehidupan. Pohon kehidupan. Sampai dia kekal di Gan Eden ini. Tutupi jalannya. Maka kemudian dipungsikanlah. Transmigrasilah. Kemudian Adam dari Eden ke bumi. Yang saya sayangkan Bu Rasmi. Ibu Rasmi nengok ke kiri masjid. Nengok ke depan masjid. Nengok ke belakang masjid. Kanan masjid. Tiap hari kemudian Tuhan menyampaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pencipta dan bumi itu maha besar. Kok tidak terbersih pikirannya? Oh iya ya. Tuhan saya lahir dari rahim kecil dia. Gimana mau mengurus alam semesta ini? Oh Tuhan itu pasti maha besar. Itu pasti. Tapi karena ibu ego. Ego nih ibu. Ego sekali. Umur tinggal tiga minggu. Misalnya ke depan Bu Rasmi. Sikit lagi kemudian menghadap ke pencipta langit dan bumi. Masuk ke tanah. Atau dibakar mungkin menurut budaya. Suku ibu Rasmi. Dibakar. Atau digalikan di goa-goa batu. Disimpanlah di situ. Sampai menjadi mumi dan seterusnya. Begitu ibu lepaskan roh dari raga. Orang mahluk-mahluk Tuhan yang diutus Tuhan itu datang. Rasmi. Ya Pak Man. Eh. Cantik kali kau ya. Oh iya dong. Rasmi gitu loh. Eh. Tapi kenapa kamu itu hitam lebam kiri kanan? Gigimu kok rontok semua? Bibirmu kok robek-robek? Apa yang terjadi sama mu? Banyak. Belum pernah kita jumpa loh bang. Kok tawa bang? Iya kan saya nerawang dari sini. Dari suaranya aku tengok. Jadi. Kenapa kayak gitu modelnya? Rasmi. Kamu diciptakan oleh Tuhan. Menjadi bayi yang imut. Bibirmu indah. Telingamu bagus. Matamu. Mirip sekali dengan bayi. Bayi ontah tapi. Kamu itu diciptakan dengan begitu sempurna. Diberi akal. Begitu kalau dewasa mana nyembah sesamamu manusia. Apalah yang terjadi dengan mu rasmi. Siapa yang memerintahkan itu? Kira-kira apa yang berasmi ucapkan pada dia? Yesus. Oh kenapa? Bantu aku. Enak aja loh gue aja. Sebelum dibunuh sama orang-orang berdoa sama bapak. Sekarang lu berdoa. Minta tolong sama aku. Kamu gak baca apa? Pendita-pendita selalu teriak. Eli. Eli. Lama asal angka nih. Kamu gak pernah baca itu. Aku aja teriak sama Tuhan. Eh Tuhan. Oh Tuhan. Kenapanya engkau meninggalkan aku? Tiga kali kau lah. Tapi kok sekarang. Justru ente yang menyembahku. Bukankah dalam Bible itu direvisi, direvisi, direvisi. Tapi tetap aja menyertakan itu kan. Dimana ada teriakan pemungkas yang aku punya. Tuhan. 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 Kenapa kau meninggalkan aku? Apa otak gak bekerja pada saat itu? Aku aja minta tolong sama Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia aku telah mempersembahkan doa. Yang sungguh-sungguh supaya aku diselamatkan dari maut oleh dia. Yang mampu menyelamatkan aku. Anda tidak baca. Baca sih. Tapi kenapa? Ya mungkin karena waktu itu aku banyak kutu ya. Ya sudahlah kalau begitu. Terimalah keadaanmu. Tempatmu tuh. Lihat tuh. Neraka. Kira-kira mau kemana Bu Rasmi. Pulangkan aja aku kembali ke bumi. Biarkan aku menjadi penjual aja. Gak usah kesini. Eh gak bisa. Enak kali. Ya udah kalau begitu aku jadi penari latar aja. Tuhan. Kembalikan aku ke bumi. Gak bisa Rasmi. Waktumu udah selesai. Eh apa? Seleselai. Eh kok salah? Setelah. Selesai. Selesai. Selesai Rasmi. Udah selesai waktumu. Ngapain lagi kau balik ke sana? Dulu di bumi kau dicantik-cantikan. Kau jadi rebutan laki-laki. Sombong kali kau. Hah? Suamimu begitu udah tuh aku tunjang dia pakai kaki kiri. Tomper pula dia tuh. Makanya dia pergi. Kenapa kau gak pakai akal? Udalah Rasmi. Terimalah nasibmu. Tuhan membalaskan sesuai dengan perbuatan. Yang waktu di dunia apa? Siapa yang kau sembah? Yesus. Yesus itu kau pernah ditanya sama Bang Suma? Pernah? Saya ingatmu apa ditanya sama Suma? Yesus itu manusia atau bukan? Manusia jawabmu apa? Manusia Tuhan. Lah. Kampirin manusia tapi kau sembah pula. Emang Eden lah kau ini. Emang Eden lah kau ini Rasmi. Udah kau disinilah. Kau tidurlah sama itu mahluk yang ada di sampingmu. Bu Rasmi bilang. Wah. Onda manda. Kenapa yang aku tidur sama babi ini Tuhan? Enggak maulah. Itu amalanmu. Waktu di dunia kamu sifatmu begitu. Diajarin tak mau mendengar. Coba kau di dunia. Kau ingat gak? Kau punya pelihara babi. Punya. Kau ajarin itu babimu. A, B, C, D, E, M, G. H, I, J, K, L, M, N. Habis itu kau suruh dia ulang. Dia ngulang gak? Enggak. Lalu apa dia ngatakan? Nah itu dia. Samanya kau lah. Tidurlah kau sama itu sampai kiamat datang. Itulah yang temanmu. Terus. Bu Rasmi bilang gini. Wah. Yaudah gak apa-apa lah. Daripada Pak Bomo. Mending gini aja lah. cobalah Bu Rasmi pakai logika sihat. Yesus kan mengatakan. Gunakan akal. Gunakan akal. Al-Quran juga mengatakan begitu. Afalah antara fakkarun. Afalah antara akilun. Itu Al-Quran. Jelas sih. Pembeda antara Islam dan Kristen itu satu aja. Islam menjadi Islam karena menggunakan akal. Kristen menjadi Kristen. karena mematikan akal. Simpulnya itu di situ. Simpulnya itu di situ. Kalau sekiranya Kristen menggunakan akal sehat. Menundukkan hatinya. Ya Rabia Tuhan pencipta langit dan bumi. Tundukkan hati ini. Fungsikan akalku. Untuk menerima kebenaran itu. Panggil akal-akal kau ke sini. Menurut akalku. Apakah pencipta langit dan bumi itu bisa? Mati. Tidak bisa. Ya sudah ngapain nyempa yang sudah pernah mati. Tinggalin. Cari yang maha hidup. Apa yang maha hidup itu? Yang tidak terkontaminasi dengan kefanahan. Apa itu kefanahan? Kepunahan. Ketiadaan. Apa itu? Pencipta langit dan bumi. Yang mana? 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 Loh. Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa diukur dengan dimensi makhluk. Oleh karena itu dia tidak bisa dilihat. Karena kapan dia bisa dilihat berarti dia makhluk. Kapan dia makhluk berarti dia bukan Tuhan. Kapan dia bukan Tuhan berarti dia makhluk. Kapan dia makhluk berarti dia bukan Tuhan. Setiap yang bukan Tuhan bukan Tuhan. Setiap yang bukan Tuhan jangan disembah. Kalau ingin selamat. Tapi kalau mau hanya tertawa-tertawa. Apa sih? Yang penting untuk Yesusku itu yang paling hebat. Yesusku itu yang paling apa? Paling emot. Itu mungkin nasihat saya Bu Rasmi sebagai seorang dokter ya. Dokter akal. Yang mencoba untuk mengajak Bu Rasmi ini. Bu Rasmi yang baik hati. Bu Rasmi yang cantik. Yang setiap hari Bu Rasmi itu tertawa. Tapi ada kala dimana Bu Rasmi itu dipertemukan titik dimana Bu Rasmi itu menangis ternyuk. Di sudut kamar. Dengan keadaan kehidupan dunia. Minta ke Yesus tak dengar. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi melihat. Ya hambaku ini. Kapanlah kamu sadar wahai ciptaanku. Kau memanggil ciptaanku sebagai Tuhan. Ada aku. Aku sudah menciptakan matamu, gigimu, lambungmu, ususmu, otamu. Aku yang menciptakanmu loh. Tapi kamu nyembah yang lain. Rasmi, Rasmi. Percuma kecantikanmu itu kamu pakai selama ini. Ternyata tak ada satupun laki-laki yang jatuh cinta kepada kamu. Saya kira begitu Bu Rasmi. Coba lah serahkanlah diri anda untuk menggunakan akal. Jangan mematikan akal. Silahkan. Mungkin Bu Rahma mewakili Bu Rasmi. Karena Bu Rasmi ini sekarang lagi ini. Lagi. Bu Rasmi sekarang lagi ini. Tadi kulihat dia lari ke dapur ambil lipstick. Sedikit lagi dia buka kamera ini. Tengok aja nanti. Ngapain bang capek-capek ke dapur mengambil lipstick. Ini kan TikTok ada efek. Oh iya betul. Menarjub. Cerdas rupanya. Kalau yang kayak gini-gini cerdas. Berhasmi. Lanjut berhasmi silahkan. Boleh aku sanggah. Boleh. Silahkan. Oke. Tapi Bu Rasmi malam ini gak dirahikan. Kutanya dulu. Enggak. Alhamdulillah. Iya. Oke lanjut. Di. Di saya. 43 kan. Di situ. Yesaya itu kan. Perjanjian lama. Sama dengan. Kitab Taurat. Gitu ya kan bang. Di situ ada nubuatan. Yesaya 43. Allah adalah. Satu-satunya penebus. Iya. Jadi. Siapakah penebus itu. Kan gitu. Dan. Terus di. Yesaya. Ayat. 53. hamba Tuhan yang menderita. Di situ kan ada nubuatan tentang penyadipan. Ayat 13. Sampai ke. Ayat. Seperti ayat. Sampai ayat. Ayat 9 nih. Ini kan tentang nubuatan. Tentang penyadipan. Yesus. Terus. Terus. Gini. Yang abang bilang tadi. Manusia. Manusia yang. Abang bilang tadi. Melihat ke belakang. Enggak. Enggak tahu terjadi apa. Di belakangnya. Gitu ya bang ya. Iya. Itu. Saya sangka sikit ya bang ya. Disini. Kata Petrus. Kepadanya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya. Aku tidak. Lalu kata Yesus. Kepadanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya pada hari ini. Malam ini juga. Sebelum ayam berkokok dua kali. Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Disitu Yesus tahu apa yang terjadi ya. Disini Yesus kan. Belum ditangkap nih. Jadi Yesus sudah tahu gitu bang. Terus. Sebelum Yesus ditangkapkan. Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Kalau. Anak manusia akan diserahkan itu di Markus. Ada tiga kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya ya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Tiga hari setelah ia dibunuh. Ia akan bangkit. Nah disini kan Yesus sudah tahu. Nah disini dia ketuhanannya. Gitu bang. Dan juga Markus. Markus. Markus-Markus ini kan dia ada disini. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Mujijat-mujijat Yesus lah. Orang lumpuh disembuhkan. Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Yesus menyembuhkan banyak orang. Banyak disini ya bang ya. Mujijat-mujijat yang dilakukan Yesus ya. Yesus mengusir roh jahat dari gerasa. Ini di Markus. Ini Markus. Mujijat-mujijat Yesus. Banyak. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Masih. Uh. Ayus. Masih.